Nama ku Dipal, rumah ku becek, mobil ku jelek, jangan dicolek, orang memanggil ku curah dan ojek, kokoh papan triplek, yang penting aku cuek Selamat datang di Timo Mari Channel dan sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haji Martin kita ketemu lagi nih Alhamdulillah, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semangat banget Bang Haji ya Pastinya Bang Dival suara, aduh sampai gimana gitu, saya nggak enak banget nih Atlet angkat telpon ya Pastinya Bang Dival Berapa orang penelpon per hari Bang Haji? Sekitar ratusan Bang Wah ratusan Ratusan Pantesan suaranya ilang Iya aduh, saya minta maaf banget nih bagi netizen, subscribernya Bang Dival Mohon maaf yang tidak bisa terlayani dengan baik, saya, aduh saya minta maaf udah, kalau emang serius banget mau dateng Nggak usah telepon-telepon udah dah, langsung dateng Nanti langsung ya Iya Wa saya udah, udah jarang, apa saya kurang konsisten Bang Oh gitu Iya, telepon juga kita angkat kadang-kadang, lagi ngelayanin yang offline Oh iya bener Iya jadi Makin kesinin trafik yang, apa, trafik pengunjung makin banyak ya Alhamdulillah, iya ini nih Bang dipanggung Aduh, pada kasih lagi Bang Pada ngedepain ya Iya, ngedepain Bang Tuh baik itu Bang Nggak coba, tuh Nggak coba Nggak usah ragu Bang Dival, tenang aja insya Allah ini kita amanahin Iya Duit-duit customer yang sudah alhamdulillah mempercayai sama Sariah Mobilindo Jadi uangnya insya Allah kita bagikan untuk anak-anak yatim juga nih Bang Dival nih Iya sebagian Iya insya Allah kita bagi-bagi, ada Jumat berkahnya nih Bang Dival Betul, setiap Jumat berkah ada ya Bang ya Insya Allah Bang Dival, doain aja semoga saya tetap istikoma Harapannya biar customer beli di tempat Sariah Mobilindo juga berkah Mobilnya aman Pahalanya dapet ya Terhindar dari musibah Bang Iya insya Allah pahalanya dapet juga ya Dapet pahalanya juga insya Allah Jadi membeli sambil beramal Bang Dival Amin insya Allah Bang Dival Amin 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 Ini yang baru di belakang kita nih Bang Dival Oh yang belakang salah satunya ya Betul, customer luar kota katanya Aduh pengen banget ya punya Avanza G manual 2010 warnanya kalau nggak silver hitam Ini saya dapet nih baru Iya Avanza tua lah ya Iya Iya, yang harganya murah meriih anti meriih Muat banyak AC-nya dingin banget Iya double blower Bang Dival Double blower betul Kaki-kaki gimana Bang Adi tadi aman ya Garansi Bang Dival, tenang aja Pokoknya ada pun kerusakan ketika dipakai gitu Mudah-mudahan sih nggak ada ya Kita udah perbaiki ya Bang Adi Iya Bang Dival Sariah Mobil Indoh siap nanganin ya Iya pastinya Bawa balik ya Wah sekarang mah beli di Sariah Mobil Indoh enak Bang Dival Iya Kalau mau urus surat-suratnya tinggal Kita ada biro jasanya Bang Dival Nah iya betul Kalau mau nyalan mobil tinggal bawa aja kita ada tukang salonnya Nah Kalau misalnya mobil lecet-lecet kita ada bengkelnya sendiri Ada bengkelnya sendiri Kalau misalnya mobil rusak-rusak dikit kita ada mekaniknya sendiri Jadi one stop service Bang Dival One stop service Iya jadi udah nggak usah kemana-mana udah nggak pusing Kok kalau saya beli disini nanti ini gimana ya Udah tenang duduk manis Duduk manis aja Iya tinggal kita yang beresin Bang Dival Nah buat temen-temen yang belum tau nih Keuntungan beli di Sariah Mobil Indoh selain yang tadi kita sebutin Apa lagi Bang Haji? Oh yang pasti kita kasih kemudahan ya Salah satunya bisa DP murah Angsuran ringan Bisa pakai Sariah lagi Bang Dival Betul Atau customer bang Aduh saya udah hunting kemana-mana Nggak taunya jatuhnya kesini nih Pokoknya buat temen-temen yang bilang Mobil-mobil di Sariah Mobil Indoh itu Wah mahal Bang Keliling dulu aja Keliling dulu Kalau nggak nemuin yang paling murah dari Sariah Mobil Indoh Iya Mampir aja kesini Betul Bang Dival Atau saya kasih garansi Bang Dival Apa itu? Kalau ada yang lebih murah Kasih tau saya Nah kita yang bayarin Iya pasti lah Hai Ini dia Bang Haji Oke Langsung aja nih Ini mau dijual berapa nih Bang Haji Temen-temen pasti lupa di nungguin nih harganya nih Untuk harganya itu saya kasih 90 juta Bang Dival Bungkus Aduh dibawa cepe Iya dibawa cepe Katanya mau mobil yang harganya dibawa cepe dong Mana? Udah saya hadirkan Bang Dival Yih Dp nya 25 juta Angsurannya 2.50 jutaan Bang Dival Waduh segitu? Iya Wah kalau segitu pack Biar gue yang bayarin aja deh Bang Haji Nih Bang Haji gesek aja Eis Gesek Geseek Ini mana mau gesek Kab oke buruan temen-temen ini barang susah banget nyarinya iyo iya pasti ngebang dival kan kemarin ada yang bilang Bang ada yang lebih murah nggak dari Xenia yang 2017 Avanza 2016 ini kita udah cariin iya iya lebih murah nah itu dia teman-teman harga dan simulasi kreditnya apabila teman-teman cocok sama harga otr dan simulasi kreditnya langsung aja telepon ke Haji Martin nomornya berapa bang 0812 1099 2000 atau 0858 1183 5 nya 4x 5555 atau di atas tuh lihat tuh 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 ini aku ke atas deh nah itu dia benar betul jangan lupa mampir ke Instagramnya syariah.mobilindo ya di Instagram jangan lupa di follow juga dan teman-teman juga harus mampir juga nih ke IGnya Bang Dipal HDV86 atau officialnya HDVal Fahri channel channel Oke kalau gitu Bang Haji Bang Dipal mohon izin lihat-lihat mobilnya Tareksis semongkol asik hahaha Oke kita buka kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Dival Fahri channel terima kasih udah ngejogrok dimari teman-teman masih bersama Bang Dipal nih yang tadi udah disebutin sama Bang Haji itu simulasi kredit khusus Jabodetabek untuk yang di luar kota bisa dilayanin tapi untuk pembelian cash aja nih ya soalnya kita harga udah murah banget ya tinggal pikirin simulasi ongkos kirimnya gitu teman-teman yang di luar Jabodetabek tapi Insyaallah doain teman-teman buat syariah mobilindo mudah-mudahan kedepannya bisa buka cabang ke daerah-daerah teman-teman Jawa Tengah Jawa Timur Banten Bali Sumatera dan seluruh Indonesia kita doain kedepannya syariah mobilindo tuh makin mengepakkan sayap supaya bisa melayani teman-teman untuk kebutuhan mobil-mobil mobil murah ya Emang kita pantas sebut syariah mobilindo ini kandangnya mobil bekas murah berkualitas harga merakyat itu dia tapi enggak murahan teman-teman mobil-mobil di syariah mobilindo udah hasil lulus inspeksi semua Wah jadi dari kaki-kaki mesin interior eksterior udah terinspeksi secara ketat ya di sini kita juga ada tim inspektor berpengalaman juga jadi Insyaallah tenang aja teman-teman dipastikan dapat mobil yang terbaik dari syariah mobilindo Oke langsung aja kita inspeksi tipis-tipis ya mobilnya ya untuk memastikan teman-teman yang minat unit yang satu ini yalah Avanza manual tipe G 1300cc tahun 2010 teman-teman yang banyak banget permintaannya sampai ke DM Bang dival tuh Bang Bang dipakan keliling showroom aneh titip dong Avanza tahun tua antara 2005-2010 nih ada barangnya 2010 nih ya nih kebetulan dan kondisinya masih mulus banget masih oke lah minim spet-spetan catnya pun juga udah Bang dipalcek ini masih asli Insyaallah masih bawaan pabrik masih bawaan Toyota Nah jadi nggak ada perubahan nggak ada modif-modifan disini full ori teman-teman dari velgnya aja masih pakai yang OEM terus dalemannya juga nanti kita lihat ya hanya di cover aja tapi belum di retrim teman-teman masih kulit asli bawaannya Toyota dan seluruh kelistrikan mobil ini oke punya hidup semua teman-teman cuman aja karena baru datang mobilnya masih bedebu masih kotor teman-teman tapi kondisi kotor aja ini Wah masih terlihat ciamik teman-teman good-looking dari jauh tuh aduh muluslah tinggal dipoles aja teman-teman cuman ya nanti ada perapian sedikit di bagian sini ya breket dampernya kita perlu rapihin lagi di sini ya Bang Haji dan Bang dipal pesen buat teman-teman di valvary channel dikondisikan lebih bagus lagi nih bagian sini nih siap ini sih minim banget sepele ini mah bisa ditanganin nah modelnya begini ya ini adalah Avanza generasi pertama facelift kedua teman-teman ya ini model kayak gini lahir di tahun 2007 kalau nggak salah 2007 sampai 2012 nah berubah lagi generasi modelnya kayak begini lalu dari 2012 naik ke 2015 kalau nggak salah mohon maaf ya kalau salah diralat aja 2015 berubah lagi menjadi modelnya seperti ini Avanza barong dan dari 2015 sampai ke 2019 2019 dia berubah facelift ya facelift lagi menjadi seperti ini yang lampunya tuh ada dua layer full LED teman-teman hingga sekarang Oke lanjut aja kita lihat kondisinya bagian sini mulus ya mulus nggak ada cacat-cacat cuman aja pokoknya ini perlu perapihan sedikit nih dibersihin nih rada buram ya buram bukan berarti tidak bekerja ini bekerja amasnya berfungsi masih menyalah terang tinggal dibersihin aja nih kaca dalamnya nih Oke bagian atas juga oke masih ngaleng bagian juga sini masih ngaleng dan pastinya bukan bekas tabrak dan bekas banjir kalau bekas tabrak dan banjir syariah mobilindo enggak akan ngambil gitu enggak akan beli gitu ya soalnya buat apa gitu cuma ngerusak nama baik aja gitu kita jual barang yang ya yang mulus-mulus aja yang berkualitas buat teman-teman di valvary channel dan sekitarnya Hai Oke teman-teman kalau gitu kita langsung aja cek listrikanya nih dari dari depan ya nih Bang dival sekalian startup engine-nya ini mobil enggak usah pakai effort terlalu besar untuk nyalahinnya karena mesinnya emang talk chair banget jadi sekali starter track cewewe langsung jreng josh talk chair nah kita nyalain sekalian AC nya AC nya pun dingin sudah double blower teman-teman jadi enggak usah khawatir kegerahan dan ini kursinya ada 7 kursi jadi bisa menguat 7-8 orang lah kalau mau dijubel jubelin gitu nah ini lampu-lampunya nih oke foglamp nah foglamp udah hidup ya lampu dim sen kanan sen kiri lampu Hazard minggir dulu mau nyalain wiper wiper wah kecerut-kecerutan wipernya ada tiga level ya percepatan ya tuh kecerut-kecerutan wuh mancrotnya masih oke banget dan yang terakhir klakson klaksonnya oke masih bawaan Toyota pada masanya ya pada masanya hingga sekarang gitu oke yuk kita lihat dalamnya langsung nih nah ini dia dalamnya teman-teman Oke kita mulai dari door trim kalau dilihat dari kondisi fisik dari door trim door trimnya terus dari dashboard-dash ini tidak menemukan kecacatan lecet-lecet baret ataupun bekas apa ya stiker lakban gitu pokoknya masih masih oke lah cuman berdebu aja nih enggak terlihat buluk tuh masih original banget dan tempat power window-nya nah ini auto up-down nya masih normal dan sebelah situ tuh ah itu normal juga yang belakang juga normal yang belakang sebelah kanan juga masih normal-normal saja teman-teman Oke yuk kita masuk ke dalam Nah untuk power steering nih dia masih power steering hidrolik teman-teman ini masih normal banget kalau kita pentokin ke kanan atau ke kiri itu normal enggak ada suara digital atau parpat yang terdengar indikasi kerusakan itu enggak ada teman-teman masih oke lah dan ini power steering hidroliknya cukup normal ya ini enteng lah ah power steeringnya enteng banget teman-teman jadi siap pakai banget dan untuk kaki-kaki ya karakternya Avanza ya teman-teman yang sering naik Avanza jenis ini sudah pasti tahu paling tidak kaki-kakinya normal enggak ada bunyi-bunyi kerenyet-kerenyet itu udah kita tes tadi berdua membang haji kita bawa cari makan siang ya tadi siang oke mantap dan untuk kelengkapan fitur-fitur di dalam sini electric mirror udah ada untuk yang tipe G kanan kiri juga masih normal nah ini yang kanan masih normal yang sebelah kiri juga masih normal-normal saja teman-teman oke mantap untuk AC ya Nah ini udah nyala berapa menit dari tadi yang Bang di Falstater kurang lebih 10 menitan lebih lah ya ini udah terasa dingin begitu juga double blowernya nih nah ini double blowernya ada tiga level percepatan speed dan ini juga wah dinginnya tuh masih terasa nyaman mantap adem banget Nah untuk fitur-fitur pengaturan AC Avanza tahun 2010 dia seperti ini nih nah dia cuman ada dua putar-putaran gini aja ya sederhana sekali nggak ada sirkulasi udara atau arah semburan kok begini aja Nah ini buat teman-teman yang enggak perlu fitur-fituran canggih terus enggak perlu kemewahan ya ini udah lebih dari cukup teman-teman jadi jangan bicara kemewahan di dalam Avanza yang penuh kesederhanaan ini harganya pun juga cukup terjangkau di bawah 100 jutaan Nah untuk audio dia sudah di custom ya memang sudah tidak bawaannya lagi dari Toyota dia pakai audio layar LCD sekitar 7 inch ya touchscreen udah mantep udah uyuhan banget cuman mohon maaf nggak bisa dicoba takut copyright teman-teman dan koplingnya nih koplingnya enteng banget terus feel transmisinya nih gigi satu masuknya lancar gigi dua lancar gigi tiga lancar empat lancar lima lancar gigi mundur wah lancar juga jadi sinkronasi itu masih bagus ya teman-teman ya dan oli transmisinya masih terjaga bagus juga gitu dan di bagian sini ada jam digitalnya nih lalu nih ini dia nih dari 2005-2010 ini desainer Avanza kayak udah tahu nih kedepannya bakal pakai kartu itol makanya dikasih disini nih kartunya nih dan untuk material plastik dashboard ya hard plastik biasa kayak gini ya apa adanya ya teman-teman oke untuk tempat penyimpanan disini wah ini top banget luas banget ini mungkin bisa kita naruh empat botol minuman Aqua gitu ya dan untuk kelengkapan buku-buku manual ya buku-buku service ini masih ada temen-temen tuh oke kan jadi masih terjaga banget ke originalannya ya walaupun sudah setua ini udah 11 tahun loh teman-teman 2011 2021 kan tahun ini dan ini masih terjaga dengan baik kelengkapannya ini dan kuncinya pun ada kunci serapnya tenang aja partriknya seperti ini oke di tengah ada glove box seperti ini oke nah ini sun visornya ya masih normal nggak patah nggak bunyi krenyet-krenyet ada vanity mirror disini oke walaupun belum ada apa fitur anti silau di kaca spion tengah sini paling enggak di sini ada penerangan ya lampu baca ya yang masih normal juga listrikannya kan masih oke ya oke untuk Avanza 2010 ini di setiap row itu dikasih sabuk pengaman temen-temen jadi untuk fitur keamanan ya ya hanya itu aja walaupun disini nggak ada airbag ya belum ada airbag ya temen-temen oke yuk kita lihat ke bagian belakang temen-temen ini dia bagian belakangnya temen-temen ya dari tadi tuh Bang Dipal salvok banget ya cuman lupa ngucapin gitu nih karpet-karpetnya temen-temen tuh masih orisinil bawaan Toyota Avanza pada zamannya nih karpet-karpetnya masih orisinil dan ini masih ori ya tuh seperti yang tadi Bang Dipal bilang ini belum di retrim temen-temen masih asli ya Nah yes terus di bagian sini juga temen-temen dikasih dua buah headrest walaupun yang tengah nggak dikasih Nah yang di belakang juga dikasih headrest seperti itu lengkap dengan sabuk pengaman ya dan disitu juga ada tempat penyimpanan tuh Nah tempat penyimpanan buat temen-temen yang duduk di baris ketiga ya bawa minuman handphone rokok yang perokok itu tempat penyimpanannya juga sudah ada Nah kalau Avanza tipe G 2010 beda sama Senia ya yang seusianya kalau Avanza tipe G tuh lihat udah di cover tuh bagian sini tuh jadi rapi nggak kelihatan kaleng bodinya temen-temen ya di cover nah build quality covering juga ya 2010 masih terbilang oke lah materialnya nggak tipis-tipis amat gitu tuh plafonnya ya masih ini nih masih bahan apa ya ya beginilah temen-temen ya belum yang bahan apa tuh yang mobil zaman now gitu lah apa lupa namanya masih begini nih dan kisih-kisih AC nya nih kisih-kisih AC double blower dia masih ah masih normal nih nyara semburannya nih belum gantakan ya belum merudul masih kenceng tuh kayak gitu ya seperti ini adanya yuk kita lihat fitur-fitur di bagian belakang Avanza 2010 oke nah jadi inilah tampak belakang Avanza 2010 yang penuh kesederhanaan makanya cocok banget buat temen-temen yang mau belajar punya mobil nih tapi mau langsung punya mobil yang bisa menampung banyak penumpang gitu ya di atas lima orang gitu oke nah ya seperti ini sudah dikasih spoiler nih nih spoiler asli OEM dari Toyota lengkap dengan hypun stoplampnya walaupun belum dikasih rear defogger paling enggak di saat hujan nah teman-teman tuh enggak kesulitan melihat visibilitas ke belakang karena ada rear wiper nya nih yang masih aktif masih bisa nyala dan kecerut-kecerutannya juga masih aktif masih bisa nyemprot membersihkan kaca ketika saat hujan gitu teman-teman oke warnanya silver oke untuk sped-sped sepetan minim sekali ya paling disini ya ini sih cat ya kalah nih nanti dipoles juga hilang nah paling sped-spedannya ada di bagian sini aja nih teman-teman nih ada sped-spedan dikit minim banget dan di sini dikasih cover bumper ya buat melindungi kalau teman-teman akses barang jadi bempernya ini enggak lecet terus juga dikasih protector bumper di bagian sini asli OEM Avanza makanya memang seperti ini dan ini cat-catnya juga masih oke paling ya ada sped-spedan dikit di sini nih ya karena kegesek ini kali ya tapi nggak papa nggak masalah minim banget dan untuk lampu-lampu bagian belakang lampu rem hidup lampu mundur hidup ya teman-teman rear wiper belakang juga hidup teman-teman aman lah pokoknya sip nah sekalian kita lihat bagasinya nih lihat bagasinya Nah kalau Avanza 2010 teman-teman ini belum ada handle nya nih teman-teman jadi cara pembukaannya melalui tuas yang di bawah jok supir atau dari anak kunci tapi sebagian teman-teman yang punya Avanza model kayak gini itu sudah banyak yang modif pakai tombol elektrik jadi ininya diganti tombol elektrik itu di toko aksesoris banyak bisa dimodif itu oke juga untuk mempermudah kalian akses bagasi nah dalamnya kayak gini ya ya memang alaminnya untuk menaruh koper besar di bagian bagasinya ini ketika bangku roh ketiga kebuka ini memang sempit tapi paling enggak untuk naruh kantong belanjaan tas ransel anak sekolah ini masih oke nah banyak juga teman-teman yang berinisiatif untuk menghadapi kekurangan Avanza di ruang bagasinya nah itu kebanyakan teman-teman pasang ruflek di bagian atas teman-teman ya oke mungkin segitu aja teman-teman yang bisa Bang Dival dan Bang Martin sampaikan untuk unit yang satu ini barangkali teman-teman minat tak kenal maka tak sayang makanya Bang Dival inspeksi tipis-tipis buat teman-teman biar lebih yakin lagi nah alangkah baiknya teman-teman main kesariah mobil indo langsung coba aja mobilnya bisa di test drive sekalian bawa inspektor pribadi cek aja langsung ya teman-teman biar enggak beli kucing dalam karung ya jadi di syariah mobil indo ini kita transparan aja teman-teman dan insyaallah sebagian uang hasil penjualan mobil-mobil di syariah mobil indo itu sebagian kita serahin ke anak yatim karena sebagian rezeki yang kita dapat itu ada hak buat mereka teman-teman syariah mobil indo juga ada Jumat berkahnya ya setiap hari Jumat Insyaallah teman-teman doain Insyaallah juga teman-teman yang beli di syariah mobil indo kedapatan berkahnya juga kedapatan pahalanya juga Insyaallah ya teman-teman ya semoga diberi kesehatan perlindungan dan buat yang sakit supaya diangkat penyakitnya yang kekurangan duit kurangan rezeki biar ditambah lagi rezekinya yang penting semangat kita cari nafkah teman-teman hayo supaya bisa membeli apa yang kita cita-citakan oke segitu aja Bang Dival dan seluruh tim syariah mobil indo mohon undur diri dulu sampai ketemu lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh